nyatanya kita dulu kan waktu kecil apa namanya suntik campak sekarang juga masih sering dicampakan kan iya gimana tuh gue oke tadi kalau dokter Mona sudah cerita bahwa ada ibu hamil terus anaknya bisa nih ada kemungkinan untuk terinfeksi hepatitis betul betul apakah hepatitis itu bisa menyerang segala usia atau mungkin hanya usia-usia yang mungkin sudah aktif secara seksual atau gimana ya secara umum hepatitis itu bisa menyerang semua usia ya jadi tetapi beruntungnya kita di Indonesia ini dari pembentara kebentaraan kesehatan itu dia sudah ada program vaksin hepatitis ya 016 ya 0 bulan 1 bulan 6 bulan ya jadi pas bayi itu lahir seret nah itu biasanya disuntik vitamin K dan hepatitis hepatitis B jadi at least ya paling tidak bisa mengurangi progresivitas penyakit jadi apa namanya tidak hanya menyerang usia yang aktif secara seksual tapi pada pasien-pasien dengan anak yang ibunya kebetulan mohon maaf ya menyerang hepatitis entah karena ibunya itu pekerjaannya ataupun dari mana ya itu bisa nah anak muda itu ada namanya vaksin hepatitis pada usia 0 bulan jadi pada saat dia lahir selain transisi vitamin K kita juga memberikan vaksin hepatitis B gitu lah oke tapi itu tidak memungkinkan bahwa kedepannya ketika dia sudah besar dia bisa terserang hepatitis bisa bisa juga jadi ada namanya titer antibody minimal yang sifatnya mencegah protektif ya mencegah untuk mencegah hepatitis itu sekarang kalau nggak salah anti HBS itu dia 10 kalau nggak salah ya 10 atau 12 ya itu baru dia bersifat protektif atau melindungi jadi kalau misalkan ada antibody cuma 5-4 nah itu memang ada antibody-nya untuk menyerang hepatitis tapi nggak cukup jadi kalau nggak salah sekarang Indonesia itu pakenya kalau nggak 10-12 ya 12 oke itu sudah bisa memproteksi ya bisa memproteksi oke luar biasa katanya kita dulu kan waktu kecil apa namanya suntik campak sekarang juga masih sering dicampakan kan iya gimana tuh gua gimana tuh badanya sering dicampakan dicampakan kayaknya saya dulu nggak suntik campak sih nah itu masalahnya nanti waduh 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 parah nih parah parah sebenarnya solusinya kalau misalkan tadi titer antibody kita kurang ya mbak sebenarnya kita bisa namanya vaksin booster mbak oh vaksin booster iya jadi kita bisa booster sendiri dan kita cek dulu antibody-nya sebenarnya titer antibody kita cukup atau tidak sih kalau misalkan kurang kita bisa lakukan booster khususnya sebenarnya tenaga-tenaga kesehatan itu harusnya baiknya adalah cek berkala ya mbak oh berapa bulan jaraknya kira-kira kalau nggak salah 6 bulan sekali setiap 6 bulan sekali iya titer juga bisa lewat PMI solo ya kan keren keren memang semua permasalahan solusinya hanya PMI iya 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 gak ada duanya emang emang gak ada duanya keren sekali ya iya soalnya iya soalnya soalnya solo PMI emang cuma ada satu sih di solo kalau di karangannya nanti ada satu lagi iya beda ranah mbak udah beda ranah oke luar biasa berarti memang cek antibody itu harus dicek secara berkala secara berkala betul oke biar kita bisa tahu nih kayak kita perlu apa ke depannya tindakannya apa yang harus diambil oke luar biasa tapi kalau ngobrol soal tadi sudah cara penyebarannya dan pengertian hepatitis sendiri gejalanya biasanya apa dok? jadi gejal hepatitis itu kita bicara untuk hepatitis A dulu ya jadi hepatitis A itu kan dia sifatnya akut akut artinya menyerang secara cepat ya jadi kita bicara sedikit dulu ya gak apa-apa ya ini agak sedikit mungkin ya gak apa-apa sedikit banyak sedikit banyak kalau kelebihan ya udah gak apa-apa jadi hepatitis itu dia ada masa inkubasi ya jadi kalau kita tahu penyakit teman berdarah dari jarak antara di kena kena kontak sampai dia muncul nama inkubasi kan nah hepatitis A itu dia sekitar 30 hari 30 hari 2 sampai 6 minggu kira-kira 30 hari lah kita ambil tengah-tengahnya nah itu baru dia ketika terkena ya misalkan kita makan makanan yang dilalah dia terkontaminasi oleh virus hepatitis A kita makan nah mati muncul dalam waktu 2-6 minggu ya tadi ya kira-kira 4 minggu lah 1 bulan lalu nanti dia ada berapa fase jadi ada namanya fase apa namanya fase awal ya fase sebelum infeksi fase viremia ya dimana artinya virusnya itu menyebar di pebuluh darah eh di darah jadi virus itu masuk gak langsung kita langsung tes langsung senakit temanitis enggak tapi ada juga fase-fasenya dia menyebar dulu terus dia menyebar dalam waktu 1 bulan itu baru yang kedua muncul namanya gejala praikterik atau gejala sebelum muncul ikterik atau kuning jadi yang dari pada itu yang khas adalah ikterik atau adanya penumpukan bilirubin namanya peluk sisa di hati itu di kulit dan di mata jadi kuning gitu ya jadi kuning betul ya jadi yang namanya ikterik itu kuning ya ada di kulit yang paling sering di mata ya karena mata itu dia apa namanya paling mudah untuk dia berdeposit ya jadi dia paling sering menyebabkan gejala yang kita lihat ya terus baru dia muncul yang ketiga fase-ketiga fase ikterik nah disitu biasanya wah pasiennya itu mual muntah ya kalo siap pernah nemu pasien juga di rumah sakit ya itu mual muntah jadi perut terus kuning-kuning semua pipisnya itu warna hitam hitam? iya pipisnya baru jadi warna hitam nah gelap ya sekali-gelap sekali terus BAB nya itu enggak berwarna hmm transparan jadi pucat jadi pucat betul sebenarnya karena aslinya itu bilirubin itu adalah pewarna dari di fesis dan di fesis dan juga urin nah karena si bilirubin ini nakal dia bukannya dibuang lewat urin sama lewat fesis tapi dia malah malah beredar di pengudara yang dia bisa merusak banyak sistem hmm nah nah FSI itu juga pada sebagian kecil aja pasien itu dia bisa bilirubin itu itu kan sifatnya toxic ya namanya sampah harusnya dibuang dari dibuang hasil ekspresi tapi dia menumpuk nah bahayanya kalau apa? kalau dia menumpuk ke otak nah itu dia bahayanya dia bisa merusak fungsi otak otak tapi itu hanya kecil aja sih dari hepatis A tapi tetap ada kan jadi tetap harus aware nah itulah ada kemungkinannya ya betul jadi kalau misalkan teman-teman sahabat PFI misalkan habis makan nih apa sesuatu kemudian 2 atau 3 minggu kemudian atau 1 bulan lah 1 bulan kemudian kok kok jadi warna kuning matanya kok dia jadi mual muntah kurutnya membesar atau misalkan demam demam atau kok jadi damang capek ya itu bisa jadi jangan-jangan terjadi hepatitis A hmm oke luar biasa tapi ada ada demam gak sih selama 2 minggu selama masa inkubasi itu atau mungkin gejala-gejala yang umum yang orang tuh gak bakal expect bahwa dia kena hepatitis yang mual itu mbak mual? mual itu mual itu kita kan bikinnya asam lambung lah atau diare mungkin gare lah atau masuk pangin lah habis nonton pihak dunia mungkin wooo megang mana kemarin? wooo megang Perancis tapi kala hahaha iya mual itu kan kadang orang mikirnya ah gak khas gak khas oh gak khas ya iya bener-bener aduh salah makan makan sate pedes atau makan si padang kepedesan padahal ternyata itu adalah fase penjara penyakit itu oh oke oke jadi kayak gitu jadi itu yang mungkin gak aware atau misalkan kok gampang capek alah mungkin gampang capek karena memang bukan udah usia tua mungkin orang 4 tahun ah gampang capek atau mungkin orang mungkin gampang capek jangan-jangan jantung 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 paru-paru padahal penyakit hepatitis pun ada bisa jadi gak tersebut saya jadi curi saya naik ke lantai 3 capek dok hahaha itu mungkin belum sarapan hahaha hahaha bisa jadi sih jadi memang diharapkan tingkat awareness terhadap diri sendiri itu perlu ditingkatkan perlu banget apalagi kalau warna fesis dan urin kadang-kadang orang cuek-cuek aja nih kan ternyata gak pernah dilihat nah iya kan emang ada fungsinya nih kalau yang cowok mungkin warna urin ya mungkin masih bisa dilihat karena kan berdiri kan kalau cewek kan iya kan ngapain dilihat juga ngapain dilihat juga kan gak padahal nyata itu screening awal iya benar-benar nyata warnanya gelap nah padahal itu screening awal nyaman aku pernah gaget hepatitis walaupun memang kencing berubah warna itu gak cuma nepatistok sih padahal dehidrasi juga bisa ya berubah warna oke tapi ini kalau udah pekat udah gila banget sebaiknya bisa datang ke fasilitas kesehatan benar sekali oke luar biasa nah selain kita bahas soal pemeriksaan ya dok ya selain dilakukan kayak cek titor antibody ada gak pemeriksaan lain atau metode lain yang bisa dilakukan untuk mengecek secara pasti dari hepatitis itu kan memang harus antibody ya hepatitis A itu dia ada namanya IgM anti-HAV ya untuk mengecek kalau dia positif berarti dia infeksi akut ya kan kalau hepatitis B banyak banget mbak HBS AG HBAG karena masing-masing itu memiliki fungsi berbeda ya betul misalkan IgM HBS HBS AG itu untuk dia antigen atau antigen di surface ya di permukaan gue ada HBE HBE itu untuk mengecek apakah pasien itu ada replikasi aktif jadi kalau HBE AG positif berarti artinya feels itu aktif berreplikasi dalam tubuh berarti pasien ini gawat harus segera kemudian anti-HBS nah pasien anti-HBS itu gak cuman orang yang bekas kena hepatitis kita semua nih misalkan udah vaksin hepatitis pun anti-HBSnya positif jadi misalkan buat PMI ya misalkan tiba-tiba misalkan iseng nih iseng kan ngecek ke lab HBS AG arti HBS terus HBS AG ini negatif nih tapi anti-HBSnya positif jangan panik misalnya itu artinya kalian memang udah titernya bagus atau memang pernah pernah divaksin jadi kalau misalkan anti-HBS saja yang dia positif justru artinya kalian tuh kebal atau memiliki kekuatan untuk menghadapi hepatitis nah masalah kalau HBS AG positif yang masalah itu ya masalah kalau anti-HBS AG nya gak apa-apa malah bagus terus ada juga perusahaan yang lain ya perusahaan bilirubin bilirubin itu juga ada banyak ya bilirubin direct, indirect, total kemudian juga bisa nah hepatitis itu kan fungsinya banyak ya mbak ya jadi selain dia berfungsi membuang bilirubin dia juga berfungsi untuk menghasilkan faktor-faktor pembekuan ini juga kadang ada gejala yang gak khas ya misalkan kita berdarah nih biasanya berapa detik itu udah nutup tuh udah gak berdarah kok sekarang jadi lama tuh berdarah nah itu juga bisa jadi tentu kan tapi gak umum ya kita mana tahu bisa ngiranya kayak DM gak sih? diabetes kan juga gitu kan? ya kayak DM misalkan dia selesai sembuh atau gimana padahal hepatitis hati itu kan berfungsi untuk mensekresikan faktor pembekuan nah dimana salah satu gejalanya adalah darahnya itu gak sulit untuk berhenti maka itu banyak banget ya biirubin namanya APTT-PTT atau INR kemudian juga biirubin tadi udah kemudian SGOT-SGPT oh SGOT SGPT itu juga utamanya SGPT ya yang lebih spesifik untuk penyakit hepar ya kalau SGOT itu kadang penyakit jantung yang itu juga naik juga naik ya kemudian juga ALP banyak banget mbak banyak nah itu sahabat PMI kalau mau tahu itu gimana-gimananya ya apa namanya lebih baik kalau misalkan memang ada gejala kalian mengalami gejala yang seperti tadi saya diceritakan entah kuning atau kencingnya gelap nah itu lebih baik ke dokter spesialis penyakit dalam nanti oleh beliau-beliulah mana yang kira-kira dicek mana yang perlu ada tindak lanjutnya harus seperti apa gitu ya segera oke luar biasa jadi mulai setelah ini kalau mau pipis dicek dulu warna simpel iya simpel kan tinggal ngeliat ke bawah iya tinggal ngeliat ke bawah aja wow warnanya apa wajib cek tuh awarenessnya harus betul betul karena kadang tubuh itu kan dia sudah punya alarm tersendiri ya kalau kita ada gejala apa gitu kan dia punya alarm sendiri tinggal kitanya tuh aware apa enggak dengan alarm gitu oke luar biasa tadi dokter Mona sudah cerita banyak tentang itu tadi yang sudah disebutkan sekarang saya mau tanya ke dokter Jason ketika kita mengalami gejala tersebut yang sudah disebutkan tadi kita harus melakukan apa selain ke datang ke fasilitas kesehatan apa yang perlu dilakukan ya tentunya pertama pertama jangan panik ya Bu oke pertama jangan panik terus ya selain itu ya pastikan kalau misalkan kita ada luka atau apa itu jangan kotor lah intinya kita langsung bersihkan jangan pokoknya jangan sembarangan kemana-mana gitu langsung bersihkan luka tutup lukanya supaya ya orang-orang di rumah misalkan jangan sampai kita yang udah terinfeksi malah orang-orang di rumah jadi kayak terpapar dari kita punya cairan tubuh atau darah gitu setelah itu ya tentunya ya pasti tadi ke dokter terdekat betul entah itu fascus primer kita untuk nantinya dirujuk ke dokter spesialis penyakit dalam atau langsung ke dokter spesialis penyakit dalam untuk tidak ditidaklanjuti oke berarti intinya kita harus aware dan harus jangan panik dulu jangan panik jangan panik dulu karena kalau panik nanti dikira ada apa ya kan oke tapi untuk terapi lanjutannya dok setelah kita ke dokter biasanya dilakukan apa nih untuk hepatitis ini biasanya ada obat oral dan juga obat injeksi sih mbak nantinya beda-beda lagi regimen-regimen terapinya tergantung dari hepatitisnya tergantung dari seberapa parah penyakitnya tersebut nanti diberikan oleh dokter spesialis penyakit dalam yang menarik mbak untuk hepatitis A itu sebetulnya dia self-limiting disease oh bisa semua sendiri betul jadi tidak perlu obat-obatan yang spesifik tapi dia kita berikan obat-obatan yang simpatnya supportive jadi ada mual kasih obat mual simptomatis simptomatis gejala-gejalanya saja berarti yang diobati hanya gejalanya saja ya tapi tapi harus ada makanya itu pentingnya ke dokter itu apa ya apalagi dokter spesialis karena ada berapa obat yang sifatnya merusak hepat atau hepatotoxic seperti obat-obatan antinyeri biasanya yang apa namanya itulah antinyeri itu kadang dia bisa merusak hepat itulah pentingnya kenapa kita ke dokter kadangnya masyarakat itu ah nyeri membeli obat obat X masyarakat padahal ada berapa obat yang antinyeri itu yang dia sifatnya merusak hati jadi misalkan kebetulan dia sakitnya itu menatakan hepatitis dia minum obat kejalanannya sembuh malah merusak malah merusak malah merusak hati ya oke udah gak nyeri kadang hepatitis kan juga nyeri ya udah gak nyeri tapi tiba-tiba kuning semua wah itu marah malah menimbulkan penyakit baru ya kan namanya DILI drug induced liver injury jadi hepatitis tadi malah jadi hepatitis A plus DILI drug induced liver injury jadi itulah sahabat baby pentingnya kita ke dokter ke dokter jangan minum obat sembarangan ya terus yang paling pentingnya juga edukasi ya jangan minum alkohol ya itu itu standar lah ya itu udah pengetahuan masyarakat kalau alkohol itu semerusak hati semerusak hati jangka panjang sih cuman ya tetep aja kan kita harus pencegahan lah dari awal betul tapi mungkin gak sih dok misal kita kena kita ada yang kena hepatitis A nih terus akhirnya dia bermutasi jadi BCD atau E kayak gitu bisa gak kalau sepanjang pengetahuan saya sih tapi kalau memang dia udah kena ah ya dia akan sembuh dia bisa resolve sempurna sih walaupun ya mungkin 3 bulan 6 bulan agak lama mungkin ya cuma dia bisa resolve sempurna ya kalau dia nanti udah sembuh ah tiba-tiba dia misalkan nakes tiba-tiba dia ketusuk atau misalkan maaf ya misalkan jajan di luar misal lo ya jajan gitu kayaknya salat PMI gak ada gak mungkin gak mungkin salat PMI sehat semua tetap semua nah misalkan kayak gitu bisa jadi kena hmm jadi lebih kembali kepada memang kena dua kali bukan bermutasi jadi untungnya kalau hepatitis A sih itu gak kayak covid kalau misalkan dia ada XBB kalau hepatitis A itu ya misalkan dia ada sembuh ya sembuh jadi solve dan akan terbentuk antibody yang untuk hepatitis A tersebut selanjutnya jadi kalau misalkan udah kena sekali ya harapannya misalkan kena lagi misalkan dia makan sebarangan wah kan namanya ada orang kan gak tobat ya udah makan misalkan dia makan makan sebarangan nih ya udah kena hepatitis nah waktu itu sial aja emang sial aja oke coba lagi aja oke nah untungnya tubuh itu udah ada settingan kita memiliki antibody untuk sebagai memory harapannya yang kedua lebih tidak berbahaya oke tapi kan jangan dipikir kayak gitu ya betul betul jangan jadi oh jadi ada antibody ini jadi kita boleh jangan karena yang serang kedua itu bisa lebih tidak parah tapi juga bisa lebih parah apalagi kalau misalkan kita punya penyakit comorbid ya misalkan hepatitis dengan diabetes dengan hipertensi nah itu malah makin bahaya memperburuk memperburuk ya kan makanya kalau udah kena jangan kemarin kan kena sembuh sekarang coba lagi ya atau mungkin kemarin kena ya sial aja jangan baiknya adalah pencegahan 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 tetap karena ya semuanya sakit tuh tetap gak enak mau gimana pun juga ya kan paling bagus pencegahan emang pencegahan paling bagus gak sakit nah bener nah gimana biar gak sakit kita harus melakukan pencegahan pencegahan oke luar biasa pencegahan yang paditis adalah apa nih adalah jangan makan sembarangan dan jawi ya kebiasaan yang jangan makan sembarangan jangan minum sembarangan pokoknya jangan sembarangan deh yang serba sembarangan deh kan dan yang paling penting untuk hepatitis BS kliniknya ada di PMI PMI oi bener lab klinik PMI Solo ditunggu sahabat PMI sahabat PMI lokasinya ada di gedung B gak apa-apa promosi sedikit gak apa-apa gak ini emang tujuannya untuk itu sih oh iya oh iya gak ya bercanda ya karena kan memang ini tuh sering kita temui kan bener banget apalagi kalau kita donor kan kelebihannya bisa cek 4 parameter penyakit tuh bisa civilis, HIV, hepatitis B, dan C gitu jadi makanya kita bahas ini biar untuk mengedukasi sebat PMI iya loh hal banget Mbak Tani ya sebat PMI ini tidak ada rekayasa di balik shooting ini gak ada nih real concrete 100% lama kali kita teman-teman tanpa skrip ya tanpa skrip memang mahal mahal sekali kalau untuk screening itu mahal makanya itu kan banyak orang yang ah mahal gak usah lah gitu kan padahal manfaatnya padahal kalau misalkan di screening dan disitu vaksin akan lebih murah ketimbang amit-amitnya dia kena itu pengobatannya apalagi kalau gak pakai BPJS ya waduh iyalah karena dia kan jangka panjang kan pengobatannya habis waktu juga Mbak iya bener bolak-balik dokter bolak-balik nunggu ngantri dokternya dipanggil iya minum obat lagi minum one mener ya bikin bosen kan itu ya iya betul betul sekali obat lagi obat lagi kayak gak habis abis obatnya oke luar biasa sekali dok ini terakhir ya saya mau tanya ini langkah pencegahannya apa aja biar kita tuh gak terinfeksi hepatitis Tentunya tadi mbak, jangan sembarangan Oh iya bener sih Makan minum sembarangan jangan, jangan gunakan narkoba Jangan suntik sembarangan Jagalah kebersihan Jangan mempunyai hubungan Yang tidak aman Tentunya Jaga kebersihan sih Terutama cuci tangan Itu juga penting itu, gak cuma buat covid Di hepatitis juga Ternyata cuci tangan itu kayak gada terdepan Untuk pencegahan gak sih Banyak banget penyakit yang dengan cuci tangan itu Bisa terlindari Kita mengenal dua ya, penyakit menular dan tidak menular Kalau diabetes seperti TSI kan memang tidak menular Semangin kayak misalkan penyakit tipis Atau penyakit misalkan hepatitis Itu kan bisa karena oral Itu kan dengan cuci tangan itu Paling gak bisa mengurangi resiko Oke, luar biasa Ternyata gak cuma covid ya yang perlu cuci tangan ya Hepatitis juga perlu cuci tangan Oke Oke kita tutup segmen hepatitis Kita akan berganti ke segmen Segment yang baru Dekat-dekat ya Segment yang tidak ada di script Unscripted nih Disini udah berapa hari dok? Disini kita udah Dari hari Senin ya? Senin hitungannya Cuma bener-bener baru masuk Selasa Soalnya Seninnya try out kemarin Oke Hari keempat Gimana rasanya Stasa disini? Luar biasa Luar biasa Luar biasa Pengalaman yang mungkin udah pernah dialami sebelumnya Di alami Dialami Ternyata PMI gak cuma sekedar Mungkin temen-temen sebuat PMI Taunya PMI donor darah PMI misalkan Apa namanya Untuk donor darah lah Biasanya itu yang melekat di pikirannya Kita simplifikasi doang Biasanya itu Sebagai orang-orang awam Biasanya banget programnya ternyata Bener Lompat kemanusiaan Ambulan Jagain-jagain pelatihan Jagain-jagain main bola Kemudian ada Apa namanya Gria PMI Disini temen-temen ODGC dan Lansia 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 Kemudian juga Banyak sekali Bisi kemanusiaan Kalau misalnya ada bencana alam Cianjur segala Dulu ke Lombok Ternyata yang diceritakan kemarin Jadi banyak sekali ternyata Program-program yang luar biasa Luar biasa sih Emang orang umum tuh Orang luar tuh Tanya hanya soal donor darah aja Tapi ketika masuk Banyak sekali kegiatannya Bahkan di Solo ada Unit cuci darah Cuci darah, iya Itu luar biasa Ini kemodialisa Apa di PMI lain ada Apa cuma di Solo Tapi menurut saya itu luar biasa ya Karena kebutuhan cuci darah di Solo tuh Saya dulu kebetulan ada penelitian juga ya Tentang penyakit ginjal Itu sangat banyak yang saya ketahui ya Penyakit ginjal Terutama di Solo ya Prevalensinya Dan PMI Dengan baik hati Memenjediakan fasilitas cuci darah Itu luar biasa Membantu, sangat membantu ya Sangat membantu Terima kasih untuk testimoni Jangan lupa nanti kalau udah selesai Sering-sering main kesini Atau mungkin sekedar donor darah Saya rutin kok mbak Udah berapa kali nih? Udah berapa kali? Udah berapa ya? Tujuh mungkin Tujuh? Oke luar biasa Dapet gift kaos loh Akhir tahun udah diambil belum kaosnya Emang berapa kali mbak dapet gift kaos? Kalau cowok itu lima kali di tahun yang sama ya Satu tahun Lima kali di tahun yang sama Oh iya Misal 2022 ya jadi Januari sampai Desember 2022 Oh bisa tuh? Bisa tuh Kapan dong mbak? Diambil dimana tuh? Oh sekarang ini di P2D2S Diambilin langsung ngambil dong Oh iya dong bisa dong Bisa 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 Saya maunya ketemu presiden sih mbak Oh presiden seratus kali Gak papa dok dirutinin aja ya kan? Badi ya kira-kira setahun Misalkan dapan kali Masimal berapa ya? Kan dua bulan sekali Kan 60 hari ya Berarti satu tahun bisa 6 kali kan? Berarti minimal tuh 17 tahun Menunggu 17 tahun ya kan? Gak apa-apa Presiden itu berapa ya itu ya? Bentar ya Saya harus ngitung dulu dok Kalau bahas presiden saya gak berani Waduh Kan presiden aja gak? Semuanya sama mbak Oh iya bener-bener sih Belum tahun ini nih Tahun Ya minimal ketemu itu dulu aja deh Gubernur Oh bisa? Bisa Berapa kali ya mbak? Ke 75 kali Nanti ketemu Pak Gubernur Jadi kalau ke Ke 10 kali ketemu ini Lura Jebres Bisa bisa Atau minimal 25 kali ketemu ketua PMI Oh iya bener-bener Ntar tiap Rabu ya dateng ke sini 25 untuk PMI Solo lah Seperti Lura Jebres dulu Masih tujuh kan? Pak RT Tegal Harjo dulu Tegal Harjo ya Oke Tetangga banget nih Tetangga banget Oh kekosnya disitu juga Iya saya disini mbak Oh oke Deket dong kalau berapa Iya deket Kos mana dok? Enggak ya Ntar takut banyak yang ngapel Kalau disebutin ya kan Sahabat PMI Yoi Sahabat PMI Dah permisi saya sahabat PMI Waduh Berat nih Oh iya Barangkali gitu ya Goput Oke Seru banget ini Ngobrolnya soal hepatitis Nanti kalau kita ada waktu Kita lanjut lagi podcast Untuk tema-tema berikutnya Terima kasih untuk waktunya Dr. Jason Dr. Pondang Semoga sukses agenda kedepannya Siap Oke gitu dulu Sahabat PMI Sampai jumpa di podcast selanjutnya Dadah Sampai jumpa di podcast selanjutnya